Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian Pixel OS di Poco X5 5G. Nah, di video ini kita bakal bahas custom ROM lagi nih untuk Poco X5 5G. Tapi sama seperti biasa, disini kita bahas cara installnya dulu ya. Untuk review dan game testnya bakal kita buatin video tersendiri. Custom ROM yang bakal kita install Pixel OS, dan ini jadi custom ROM ketiga yang kita bahas untuk HP ini. Sebelum lanjut, perlu diingat lagi nih, sebelum install custom ROM di Poco X5 5G, pastiin kalian udah UBL dan udah install TWRP. Cara UBL dan install TWRP udah pernah saya share juga ya, kalian bisa cek videonya di deskripsi. Selain itu, install custom ROM di Poco X5 5G ini bakal bikin data-data di HP kehapus semua. Jadi kalau ada data-data penting yang gak boleh kehapus, baiknya di backup dulu. Disini saya tesnya di MIUI 14.0.4 ya, tapi kalau sekarang kalian lagi di versi yang lain, nanti tinggal di install aja. Caranya sama. Terus untuk file yang dibutuhkan nanti ada satu, file Pixel OS untuk Poco X5 5G. Oke, kalau semuanya udah siap, kita masuk ke TWRP-nya dulu. Sama kayak biasa, disini tinggal tab mulai ulang, dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di TWRP. Disini udah masuk di TWRP, selanjutnya kita wipe dan format data dulu. Ini langsung masuk di wipe, advanced wipe, dan wipe data dan dalvik. Kalau udah wipe, lanjut format data. Oke, kalau wipe dan format datanya udah kelar, kita ganti partisinya dulu. Ini masuk di reboot, dan ganti slot partisinya ke B. Kalau udah di partisi B, tinggal install ROM-nya aja. Masuk di menu install, dan cari file ROM-nya. Disini saya install ROM-nya dari OTG Drive ya. Lebih disaranin pake OTG Drive atau microSD sih, biar nggak ribet buat copy ulang dari PC atau laptop lagi setelah wipe dan format data. Oke, kalau filenya udah ketemu, tinggal tab aja, dan swipe. Tip like Twitter, link, 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 link. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus masuk di menu reboot dan ganti partisinya ke A dan reboot system kalau kalian pengen TWRP nya permanen, nanti tinggal install recovery ramdix aja ya, dan baiknya pakai TWRP pure black, biar gak mental ke mode facebook disini udah proses booting jadi tinggal ditungguin aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati romnya udah berhasil booting ya sama seperti biasa, ini tinggal di setting-setting ulang aja oke, custom rom pixel OS nya udah berhasil terinstall di Poco X5 5G untuk review dan game test nya mungkin bakal saya bahas dalam beberapa hari ke depannya jadi tungguin aja jadi itu dia pixel OS di Poco X5 5G terima kasih sudah menonton video ini tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya